Kenapa sampai harus berpikir naturalisasi gitu? Jadi sebetulnya gini, ada gap juga antara elit politik dan teman-teman yang di bawah. Teman-teman di bawah ini mintanya Mas Kaisang, walaupun ada beberapa nama yang sebetulnya pernah muncul juga. Mbak Rika Diyah Pitaloka, dari PDIP, macem-macem lah nama-nama itu sudah pernah muncul. Nah tapi ternyata makin kesini tuh Mas Kaisang makin kayaknya Mas Kaisang yang cocok. Nah waitunya niatnya dari awal untuk memperbaikin pertanyaan Depok. Podcastnya itu jawab visi-misi, segala macem. Sekarang yang sudah jadi wali kota, visi-misi-nya juga gak jalan. Jadi ngapain kita denger visi-misi? Gak terlalu relevan hari ini untuk bahas visi-misi. Dan yang bahaya justru, kemarin ada beberapa pengawat, ini juga penting. Kalau ini sampai gak jadi, ya kan? Kalau sampai ini gak jadi, yang bahaya... Gak jadi maju maksudnya? Gak jadi maju misal. Yang kasian bukan warga Depok. Yang dirugikan Mas Kaisang sendiri. Yang jelas kami berharap Mas Kaisang ini justru lebih mendengarkan aspirasi warga dibandingkan memiliki visi-misi sendiri dan segala macem yang belum dikomunikasikan lebih lanjut. Kedepannya Mas Kaisang turun ke lapangan lebih banyak, akhirnya menyerap aspirasi lebih banyak, dan menghasilkan kebijakan yang lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat kota Depok. Depok ini basis PKS. Dan belakangan muncul nama Kaisang, muncul baliho Kaisang. Abang ngeliatnya gimana nih? Ini di Amerika politikanya biasa. Enaknya bahasanya mungkin gini, ya kami getok sarang tawon ya wajarlah. Riuhnya akan besar karena basis selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bersama kami di program Forum Ngobdar. Ngobrol politik bersama Darwin. Nah seperti biasa, dalam program Forum Ngobdar ini kita akan membahas isu-isu politik yang menjadi tren dalam beberapa hari terakhir. Nah hari ini kami akan mengangkat isu terkait putra Presiden Jokowi, Kaisang, yang akan maju menjadi calon wali kota Depok. Nah kebetulan di tengah-tengah kami hari ini sudah hadir Abang Da Icuk Pramanaputra sebagai juru bicara sang pemenang. Dimana sang pemenang ini merupakan kumpulan dari relawan pendukung Kaisang untuk maju menjadi wali kota Depok yang akan datang. Langsung saja kita sapa ke Bang Icuk. Gimana Bang Icuk? Apa kabar? Sehat Bang. Wah mantap. Abang gak akulah. Aku adiknya abang nih. Enggak lah. Jadi gini, siapapun yang jadi narasumber, tanggung obdar, itu abang kita itu. Siap, siap. Gimana Bang Icuk? Siap, siap. Ini belakangan rame ini. Kalau kita main ke Depok tuh di Margoda ada ini apa namanya, Bali Ho Besar, Kaisang gitu. Emang Kaisang mau maju Bang? Ya insya Allahnya begitu Bang. Tinggal nunggu restu seluruh warga Depok. Sebenernya restu juga sebagian warga Depok juga sudah menyampaikan restu itu. Dan keluarga Bapak Jokowi juga sebagian besar sudah merestui. Tinggal meyakinkan lagi bahwa Depok siap menerima. Warga Depok justru membutuhkan Mas Kaisang untuk perubahan kotanya. Tahun 2024 nanti gitu Bang. Nah belakangan ini isunya Kaisang mau maju jadi calon wali kota Depok. Ini banyak yang pro dan kontra nih Bang. Iya kan? Bang sendiri mungkin udah tahu. Itu gimana Bang ininya? Kalau yang... Yang kontra deh, ini kan pasti banyak yang gak... Kalau yang kontra, yang kontra pasti biasanya permasalahannya gak jauh-jauh mengenai politik dinasti. Terus apalagi ya, belum punya pengalaman gitu kan. Itu yang biasanya ditanyakan. Sebetulnya kalau ditanyakan pengalaman, justru Mas Kaisang memiliki pengalaman yang tidak dimiliki semua orang. Bahwa beliau menjadi anak punya privilege, menjadi anak seorang pemimpin kota, jadi gubernur, jadi presiden, punya abang juga yang menjadi mentor. Saya rasa gak mungkin Bang Mas Gibran gak ngasih arahan-arahan terkait... Ataupun ada diskusi kecil di meja makan terkait kebijakan kota gitu kan ya. Nah itu, itu privilege itu yang justru gak dimiliki oleh kita-kita orang yang mungkin di politik biasa ya maksudnya. Sebagai anak presiden juga pasti saya rasa mentorship itu yang justru kita, kayaknya kita butuh deh untuk kota Depok. Karena saya lihat Solo berkembang juga, signifikan sekali. Sementara kayaknya Depok stuck dan kayaknya naturalisasi gak masalah sih selama KTP-nya masih Indonesia. Naturalisasi nih. Iya, naturalisasi. Nah, apa namanya, tadi sempat disebutkan ini seakan-akan, apa namanya, membangun dinasti nih Pak Jogwawi. Gimana sih sebenarnya ada Bang ini? Kayaknya gak juga sih. Kalau ada pendapatnya, bahwa kan Bang Iwan Fals kemarin, aku mengutip beliau. Kalau anaknya tukang kayu, biasanya akan menjadi tukang kayu gitu kan. Sementara ini Pak Presiden dan keluarganya sudah terbukti bisa menjalankan kota dengan baik gitu. Paling gak minimal secara komunikasi beliau, kalau misalnya nanti main data kan nanti kalau untuk memastikan bahwa kota Solo berkembang atau enggak, itu kan nanti di data. Tapi secara komunikasi ke politik, secara komunikasi ke masyarakat, saya rasa keluarga ini membangun komunikasi yang baik dengan warganya. Akhirnya apapun keluhannya mungkin yang bisa ditangani dalam waktu singkat, bisa tertangani karena komunikasi antara pemimpin dan rakyatnya tidak terlalu ada jauh gap gitu. Nah, yang di Depok, yang kami rasakan gap itu terlalu jauh gitu. Antara pemimpinnya sampai rakyat di bawah itu kayak jauh banget, jadinya susah sekali ini untuk komunikasi saja, belum ngomongin bijakan, komunikasi saja sulit. Nah, baru-baru ini, 18 Juni kemarin, kita dengar ada deklarasi nih di kecamatan, deklarasi sang pemandang ya Bang, relawannya pendukung Kaisang gitu ya. Nah, sebenarnya baik Abang maupun teman-teman relawan di luar sana, ngeliat Kaisang itu gimana kan? Ya, kalau menurut kami yang awam, Kaisang belum punya pengalaman gitu ya, pengalaman politiknya masih nol menurut kami gitu. Nah, menurut kacamata Abang dan teman-teman gimana? Jadi teman-teman ini justru, kota Depok sebenarnya secara struktur administratif, struktur pemerintah, sudah lengkap semua. Tinggal pemimpinnya yang saat ini kita merasa kekurangan sosok pemimpin yang komunikatif, yang kreatif, punya inisiatif terobosan-terobosan. Nah, itu yang kami rasakan kenapa Mas Kaisang dirasa dibutuhkan. Karena kami rasa salah satu sosok yang mempunyai daya gedor ya, bahasanya mungkin ya. Saya maunya ini nih, begini nih bentuknya, mungkin lucu atau gimana, atau nyari kebijakan yang baiknya seperti apa. Saya rasa Mas Kaisang itu punya tuh inisiatif kreativitas untuk mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Saya rasa sih harusnya sih bisa ya. Karena ini kota Depok sudah lengkap banget, tinggal keinginan, political will-nya dari pemimpinnya saja. Saya rasa sih itu. Nah, dari sekian banyak warga Depok, masa nggak ada yang bisa ini Bang? Masa ya, saya pikir pasti adalah satu dua gitu ya, anak muda yang cerdas, yang melek politik gitu. Kenapa nggak kepikiran ke sana Bang? Sebelumnya tuh, kalau kami juga pernah sempat bergabung dalam relawan untuk pemenangan salah satu calon. Jadi ada calon independen yang kami usung, namanya Jurgen Sutarno waktu itu. Nah, beliau kita ajukan, ternyata keterkenalan, seperti yang kita tahu lah ya, di politik, tidak hanya pintar saja ternyata yang dibutuhkan. Keterkenalan, di publik, dan segala macamnya ternyata dibutuhkan juga. Popularitas jelas mempengaruhi. Dan itu yang kami rasa, untuk merubah saat ini kondisi kota Depok, saya rasa Mas Kyesang yang memiliki popularitas, memiliki track record keluarga yang baik gitu, kayaknya cocok sih untuk melakukan pembaruan di kota ini gitu. Di luar yang tadi, apa? Kenapa sampai harus berpikir naturalisasi gitu? Jadi sebetulnya gini, ada gap juga antara elit politik dan teman-teman yang dibawah. Makanya ada gerakan relawan ini kan. Ada gap itu yang kita juga harus termati bahwa teman-teman grace route mintanya seperti apa, parpol ada kebutuhan lain mungkin. Nah, itu yang tidak diininat. Kebetulan juga saya sebagai wakil ketua PSI kota Depok, menangkap itu, teman-teman di bawah ini mintanya Mas Kyesang. Walaupun ada beberapa nama yang sebetulnya pernah muncul juga. Mbak Rika Diyah Pitaloka, dari PDIP, macem-macem lah nama-nama itu sudah pernah muncul. Nah, tapi ternyata makin ke sini tuh Mas Kyesang makin kayaknya Mas Kyesang yang cocok gitu. Ini balik lagi, kami secara partai maupun secara relawan hanya mewadahi bahwa organisasi ini, kita ini mewadahi untuk teman-teman yang merasa satu jalan untuk memenangkan Kyesang ini, ayo deh bareng-bareng kita gabung. Karena kita tahu perjuangannya sama, kebutuhannya sama untuk memperbaiki kota ini. Itu aja. Nah, waitunya niatnya dari awal untuk memperbaiki kota Depok. Nah, baru-baru ni ada tayangan di podcastnya Kyesang gitu. Sempat ada obrolan nih, mungkin abang juga tahu tuh ya, obrolan tentang Kyesang akan maju menjadi wali kota Depok. Nah, sempat ada pembahasan tentang visi dan misi gitu ya. Dan jawabannya itu agak ngambang gitu kan. Itu sempat banyak netizen yang komen itu, bang gitu. Kami sempat berpikir, ini memang benar-benar murni mau maju, atau sebenarnya ini cuma jimik-jimik yang dalam tanda kutip tes ombak aja, bang? Gimana bang? Kalau dari Kabi justru kan, memang dari awalnya kan, niatnya kami ini membawakan politik yang menyenangkan, bang. Kami udah mau menghilangkan tuh namanya politik, yang uno jelek, yang ini bagus, ini begini. Wah, udahlah, kita mumpung masih pada fresh semuanya, anak-anak muda semua isinya, timnya juga anak-anak muda. Kita nggak terlalu bungkus dengan bahasan-bahasan yang serius. Itu satu. Tapi kalau misalnya tadi ditanya, tadi apa bang, gimana bang? Terkait podcast-nya itu jawab visi-misi, segala macem. Sekarang yang sudah jadi wali kota, visi-misi-nya juga nggak jalan. Jadi ngapain kita dengar visi-misi? Nggak terlalu relevan lah hari ini untuk bahas visi-misi. Kita tiga hari pun mungkin visi-misi juga akan dilupakan kalau memang political will-nya tidak dijalankan. Ini kan masalah tiga political will-nya. Niatnya membangun kota atau enggak. Atau membangun dinasti dengan sebutan nama partai. Mungkin kalau yang kalau tadi dinasti keluarga, ini dinasti partai juga sama aja. Nggak jauh beda juga sama dinasti keluarga. Kalau memang merusak. Artinya ini bukan jimik ya? Bukan cuma sekedar tes ombak. Dan yang bahaya justru, kemarin ada beberapa pengawat. Ini juga penting. Kalau ini sampai nggak jadi, kalau sampai ini nggak jadi, yang bahaya... Nggak jadi maju maksudnya? Nggak jadi maju misal. Yang kasian bukan warga Depok. Yang dirugikan Mas Kaisang sendiri. Karena udah segitu niatnya warga Depok menyambut beliau untuk menjadi wali kota. Saya rasa sih memang serius. Serius ya? Jelas dong. Bukan cuma sekedar tes ombak ya. Nah ini bicara partai Bang. Ini menarikan. Jadi ketika kita sama-sama tahu, kepala daerah siapapun itu, nggak cuma Depok, daerah manapun, bupati, wali kota, gubernur yang mau maju, kan harus dusung partai. Betul. Kira-kira sejauh ini Kaisang maju dengan partai apa Bang? Jadi sejauh ini kan yang sudah pasang billboard partai PSI tuh Bang. Iya, iya. Nah walaupun Pemang Ahmad bilang PSI kan baru satu kursi. Lah kan itu tahun 2019 Bang. Iya. Sekarang kan ini kursi yang dipakai, kendaraan yang dipakai nantinya adalah kursi yang didapatkan dari hasil pemilu tahun 2024. Harusnya kita lihat dulu kursi 2024, baru kita bicara lebih banyak. Mungkin siapa yang lebih pantas untuk mengusung dan segala macam. Sekali lagi PSI pun tidak, bukan partai yang ribet Bang. Kami selama mungkin dirimu bagus, ayo kita majuin bareng-bareng untuk di pilkada mana juga, oke-oke aja. Jadi nggak harus, Bang harus berKTA dulu, Bang harus begini lu. Nggak juga. Kayaknya kami lebih fleksibel sih untuk masalah itu. Selama DNA-nya, untuk merawat keberagaman, anti korupsi, ya ini sudah cukup lah untuk maju bareng PSI gitu. Oke. Berarti PSI yang sudah pasti. PSI yang sudah pasti. Partai lain? Partai lain. Yang kita mulai ngelirik-ngelirik, ngasih sinyal. Nah, ngasih sinyal. Yuk datang ke Depok. Nah itu kan PDIP, teman-teman PDIP sudah siap, teman-teman Green Rush sudah siap. Sebenarnya kayaknya Mas Kesang juga, daya tarik yang luar biasa lah bagi Pak Pol. Kayaknya nggak kesulitan untuk menambah, apa istilahnya, barisan gitu kan. Kayaknya cukup banyak lah Pak Pol yang mau maju barengan sama Mas Kesang. Apakah menceritanya beliau masih anak presiden kan? Bang, kita sambil ngopi dulu. Siap, siap. Jadi ngopi dari itu, nggak cuma ngobrol politik kan. Jadi ngopi bersama Darwin juga. Pahit nih kopi Bang. Bang, ini bicara, kita lanjut lagi ya Bang. Strategi politik. Ya. Strategi politiknya Kaisang ini, menurut Abang dan teman-teman Relawan Sang Menang, itu gimana itu? Kalau saya ini, posisinya adalah, kami hanya mempersiapkan wadahnya. Jaringnya di bawah. nanti pas saat Mas Kesang maju, kami sih tinggal siap. Yang jelas, kami berharap, Mas Kesang ini justru lebih mendengarkan aspirasi warga, dibandingkan memiliki visi-misi sendiri, dan segala macam yang belum dikomunikasikan lebih lanjut. Karena saya paham juga, mungkin di sebelas kecamatan di Depok, memiliki karakteristik berbeda, permasalahan berbeda, dan mungkin solusinya juga berbeda. Alangkah baiknya nanti, ke depannya Mas Kesang turun ke lapangan lebih banyak, akhirnya menyerap aspirasi lebih banyak, dan menghasilkan kebijakan yang lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat Kota Depok depannya. Oke. Nah, ini kita bicara Depok. Depok ini kan bertahun-tahun, gitu ya, PKS banget. Depok ini basis PKS. Kita sama-sama tahu. Dan belakangan muncul nama Kaisang, muncul baliho Kaisang. Ya abang tahu sendirilah tentang ini apa, yang dilakukan PKS gitu. Abang lihatnya gimana nih? Kalau saya sebagai, ini dini Amerika politikanya biasa, yang jelas mungkin, enaknya bahasanya mungkin gini, ya kami getok sarang tawon, ya wajarlah, riuhnya akan besar, karena basis selama 20 tahun, teman-teman PKS sudah di sana. Walaupun sebenarnya kalau melihat data, sejauh ini yang kami lihat justru, golput itu yang menang. Selalu menang. Golput menang? Golput yang menang, karena ya tadi, teman-teman nasionalis selama ini belum pernah menyatu bareng bersama masyarakat akar rumput. Sehingga apa yang menjadi keresahan masyarakat akar rumput? Siapa pemimpin yang mereka mau? Nah itu kurang dikomunikasikan. Akhirnya saat muncul nama-nama yang dimajukan sebagai calon wali kota di tahun-tahun sebelumnya, akhirnya masyarakat tidak, tidak apa, tidak sebegitu semangat ya untuk kedatang ke TPS, karena ya sama aja, nggak ada perubahan yang berarti. Harapan itu yang selama ini mati. Dengan munculnya Kaisang ini, mungkin terlihatnya, kok ini begana begini, begana begini gitu. Tapi ya itu ternyata masyarakat mendukung itu karena melihat ini ada perubahan yang akan terjadi dan signifikan. Itulah kenapa jadinya berisik mungkin. Berisik ya. Bukan dari kami yang berisik. Nah ini kan, kembali ke tadi, abang mengistilahkan sarang tawon. Sarang tawon. Jadi memang Depok ini, bahasih suaranya PKS. Iya, iya, iya. Kira-kira abang sebagai relawan, apa ya, cukup pede nggak sih bang, ngelawan PKS ini? Sebenarnya gitu. Sepengetahuan kami ya, belum pernah di luar PKS kan. Iya, iya. Depok itu, wali kotanya PKS terus, tutup-tumurun-tumurun. Meskipun inkamen, ganti lagi PKS lagi bang. PKS lagi, iya. Inkamen dua-dua periode, ganti PKS lagi. Betul, betul. PKS banget pokoknya gitu. Nah itu kan, jadi ini kan lawan berat nih sebenarnya bang. Justru, nah ini lagi bang, kalau mau-mau nyari menang saja, sebenarnya Mas Kaesang bisa di Solo. Selesai udah, nggak ada pertempuran. Iya dong. Ini kenapa? Kenapa beliau juga sampai bikin video dan segala macam, nggak mungkin, tadi bilangnya cuma gimmick aja. Ini salah satu keberanian beliau, melepas dari kekuatan politiknya dia yang ada di Solo, masuk ke Depok, ke tempat yang baru, bahkan, kalau bilangnya teman-teman PKS, welcome to the jungle kan. Welcome to the jungle. Iya kan, kemarin begitu biasanya. Ya tapi kan memang, memang ini, kami ini bukan maunya Mas Kaesang loh ini. Ini maunya warga Depok untuk memajukan Mas Kaesang jadi wali kota Depok. Nah itu bedanya, bedanya. Jadi emang maunya warga Depok. Kalau yang kemarin-kemarin kan teman-teman partai-partai nasionalis yang mengusung nama, ini ada nama ini, mau nggak? Ya mau nggak mau gitu kalau sudah diusung oleh partai dan semuanya sudah koalisi sepakat, ya kan nggak mungkin kita nolak. Akhirnya teman-teman yang merasa tidak sesuai dengan dengan isi hatinya untuk memajukan suatu sosok, suatu calon, ya akhirnya tidak milih. Akhirnya daripada milih juga sama aja ataupun kayaknya kalau sama yang saat ini nggak sesuai juga mungkin harapannya, ya akhirnya ya sudah. Mendingan nggak usah nyoblos, bangun-bangun tidur aja kan begitu. Nah kalau dengan sosok Kaesang ini, saya rasa akan lebih sedikit jumlah golput dibandingkan tahun-tahun yang kemarin. Gitu ya? Saya rasa sih seperti itu. Golput akan menjadi lebih rendah angkanya. Angkanya lebih rendah dan akan pasti milih teman-teman yang golput milih Kaesang. Iya, iya, iya. Nah kembali ke pertanyaan awal nih, Bang. Ini agak menggelitik saya. Coba pengen pengen jawaban yang lebih ini kena gitu ya, Bang. Kenapa nggak ke Solo aja sih, Bang? Atau di Jawa Tengah gitu? Wali kota apa, kayak gitu misalnya di Jawa Tengah? Wah kalau saya, ini jantung aja kalau misalnya itu harusnya tanya ke Mas Keesang ya? Iya nggak sih? Tapi gini. Pastinya yang jelas, kalau di Solo sudah nggak terlalu sulit. Akan nggak terlalu sulit. Itu kenapa saya bilang Mas Keesang punya kreatif, peberanian, segala macam. Ini buktinya justru. Kalau misalnya ditanya, buktinya mana? Buktinya dia kemau loh keluar dari Solo capek-capek, ngomong di medianya dia bahwa saya siap maju untuk wali kota Depok. Kan bisa aja wali kota Solo selesai itu bareng. Nggak capek-capek mungkin. Betul. Gitu kan kalau misalnya mau ngikutin trah bapaknya gitu kan, ya Mas Gibran, nggak tahu mau ke Jawa Tengah atau ke DKI Jakarta. Tapi yang jelas, kesempatan itu akan lebih mudah kalau beliau maju lewat daerahnya sendiri. Tapi kan ini saking dorongan masyarakat segitu besarnya, kayaknya makin lama makin wah Depok nggak bisa disingkirin juga nih harus jadi prioritas keluarga Bapak Jokowi juga nih untuk majuin. Oke, ini pertanyaan terakhir Bang. Siap. Dari Abang dan Relawan, ada mencium aroma calon naturalisasi yang lain nggak selain Kak Esang ini? Siapa tahu kan karena wah Kak Esang ini mau masuk Depok, kita bawa lagi yang lain gitu kan? Misalnya siapa gitu ya? Nggak tahu juga sih kalau secara detail, saya sih nggak tahu juga. Kalaupun misalnya di teman-teman PKS mengajukan nama yang tidak ada yang di saat ini di perpolitikan kota Depok, saya rasa itu akan merubah juga wajah kota Depok. Jadi, dengan adanya Mas Kak Esang bahkan petahana dalam artian teman-teman PKS pun partai, ya Ingamben yang saat ini berkuasa di kota Depok juga memunculkan nama baru yang akan lebih mumpuni juga. Iya lah. Iya kan? Paling nggak, nggak mungkin di bawahnya Mas Kak Esang jauh-jauh. Nah, akhirnya kota Depok ini sendiri yang diuntungkan. Dapat pemimpin yang lebih baik. Paling nggak, begitu. Harapan kami. Bener, bener. Siap, bener Bang. Oke Bang, nggak kerasan kita udah di penghujung waktu. Ini menarik memang. Saya juga, aduh, apa namanya. Saya sendiri warga Depok memohon. Oke, terima kasih banyak Bang Icuk, juru bicara Relawan Sang Penang, Sobat Forum. Itu tadi obrolan kami tentang Kai Sang yang maju mencalonkan diri untuk menjadi calon wali kota Depok pada 2024 mendatang. Nah, akan seperti apa? Nanti kita akan update terus. Kita udah ngobrol sama Bang Icuk tadi. Kalau ada kesempatan kita juga pengen undang Mas Kaisang nih ngobrol di sini. Nanti kita lihat kesempatan yang akan datang. Sobat Forum, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan terus Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. tentunya kami akan terus sajikan isu, topik, hangat, politik yang menarik tentunya, yang seru, yang keren, yang kekinian lah. Pokoknya gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Kami tahu jadi apa maunya Sobat Forum gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Oke. Ya, gue, terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax